Intro Di awal tahun 2022 sudah beberapa kali musibah kebakaran Melanda Banjarmasin. Kali ini si jago merah kembali berkobar di asrama mahasiswi Agong III milik pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Utara di Jalan Brigjen Hassan Basri, Kompleks Kidaung Permai, Kelurahan Pangeran Banjarmasin Utara, besokan selasa 11 Januari 2022. Mengakibatkan 28 kamar yang dihuni 30 orang di asrama yang bertingkat 2 tersebut hangus terbakar. Di awal tahun 2022 sudah beberapa kali musibah kebakaran Melanda Banjarmasin. Kali ini si jago merah kembali berkobar di asrama mahasiswi Agong III milik pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Utara di Jalan Brigjen Hassan Basri, Kompleks Kidaung Permai, Kelurahan Pangeran Banjarmasin Utara, besokan selasa 11 Januari 2022. Mengakibatkan 28 kamar yang dihuni 30 orang di asrama yang bertingkat 2 tersebut hangus terbakar. Ketua asrama putri mahasiswi Agong III Banjarmasin Ilmawetakuni Prima TV Jelang Tengah Hari Selasa 11 Januari 2022 Menyatakan, 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 Menyatakan,